jadi ceritanya hari ini saya bakalan ngonten sama konex carlos bro konex carlos datang ke kosderit mengajak saya untuk ngabuburit di sekitar kos beliau sempat nanya ngapain aja kegiatanmu ketika ngabuburit pek aku ngomong wah gak tau kok biasanya aku cuma reban 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 yaudah aku ikut reban wah jangan kok mending kita nyari tajil di sekitar kos nanti rencananya konex carlos aja makan di warung teteh dan aa loh ini masih otw orangnya macet katanya di daerah itu macet gak gerak stuck kita tungguin udah datang nanti kontennya di tempatnya konex carlos dulu kalau beliau ada waktu sedikit kita ambil untuk tamel matap alhamdulillah tiba-tiba datang ke ini komplek handang kosderit beliau kosnya sebelah itu dulu dulu banget 2012 atau 11 2011 berarti aku masuk sini udah tujuh tahun lalu eh enggak kok sembilan tahun yang lalu aku masuk sini 2020 ya terus akhirnya wajah nyobain makanan teteh ketatangan konex carlos gempar kuningan 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 tuh dekat tegal kan eh dekat indera punnya dekat kirebon ya udah barat ya beliau punya tiga kios ini wartap ini apa ini ngontrak tapi banyak kok usaha itu belum jadi jalan keluarga merendah kamu teteh bisa aja sultan beliau di sana kuningan rumahnya ada kolam renangnya ya ngeri 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 ketat-ketir takutnya konex carlos agak gimana gitu kenapa belicu lumayan lumayan juga alhamdulillah berarti kalau saya mah jangan khawatir kalau Livi baru ya kalau Livi aku khawatir minum nutrisarit jambu aja mules seminggu makanya ini pas konex carlosnya aku mikir apakah sama kayak Livi enggak masih bisa karena dulu sama pejuang juga pejuang anak kosan dari bawah juga yoa hehehe dulu nemu 10.000 di kantong telan habis dicuci itu sisa-sisa terakhir ya bahkan kalau uang udah habis tuh nyari-nyari mana ini yang bisa diambil Tidak semua Cina tuh kaya meras prakasa ya kayak duitnya hehehe ada juga yang kayak stephen longso hahaha stephen udah kaya sekarang udah kaya dia tiktoknya sejuta harus beli mobil hari ini tiktoknya sejuta sejuta followers kalau ntar mau power di-upload ya pantes diajak jadi PA gak mau dia dulu PA nya bang Jekyll si itu sempet punya julukan ini rockman tergesit di Indonesia langsung lari kok dia siap gitu terus akhirnya dia memutuskan ke Surabaya kuliah terus ngonten 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 eh viral kaya sekarang udah nggak ketebak rezeki iya betul itu kamu naik sejak apa didatangin sama Radit dan Radit atau bareng sama Livi dan Radit dulu kok sebelumnya aku naik itu ini kok kayak Zirit Surabaya kok dulu di Surabaya tuh sama Sina-sina Surabaya terus Bang Zawin sama Bang Zawin diajak naik gunung lawu tuh naik kok jawab laut tuh yang ada Boim gitu? Boim betul aku mau ke Solo gitu gunung lawu itu pos 4 Boim aku cuma sampe pos 2 kok gak kuat kok fisik gak kuat pos 4 Boim? Boim masih separuh jalan lagi kamu gak kuat? gak kuat? ya apa lagi kuat kalo sampein kok ada ini gak ada jasa naik tarik orang asli gak? biasanya ada 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 pake apa? kayak motor naik oh pikir yang nemenin itu mau bukaan maksudnya kayak pake motor ke atas itu gak ada nah kurang tau itu kalau ada boleh kalau ada mau? iya mau sampe gak kuat kalo inginnya kalo jangan sampai Boim? iya nyopain makanan Boim ya mo? iya Majawin kalau kau sampe tengena Majawin iya sama Bang Jowin tuh terus Bang Adit jauh war terus nama Levi juga jauh tapi yang orang-orang memorable yang sama Levi kemana-mana ditanya Levi mana, Levi mana ya tergampar di Sydney gak jawab itu masih ya dia oh ini tuh udah balik ya? udah balik mau ke Tokjo habis ini kacau ngeri emang beda ya? beda beda kok Tosyo Sydney Tosyo sini weh kemana? apa mas? ini sudah bersama dengan Aak Teteh lagi surat ya Aak tadi Koh Next Carlos datang Aak gimana Aak? yaa seneng banget lah gak nyangka gitu gak nyangka? iya Aak tapi sampe tau Koh Next Carlos iya tau sering nonton bila juga yang ini makan-makan slogannya apa? makan jaga makan apa gimana? makan cuy makan cuy berarti kaget ya? kaget serombongan tadi kesini gitu tiba-tiba dateng aja gitu tiba-tiba dateng terus nyobain ini sambal hijau aku jujur tadi agak ketar ketir Aak semoga suka semoga suka gitu Alhamdulillah beliau suka Aak katanya enak gurih ayamnya empuk sambalnya terasa banget Nacau terus tadi Teteh juga seneng kedatangan Koh Next Carlos kata Teteh aduh 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 teteh tadi foto Aak foto bareng foto bareng di upload di stories WA banyak yang komen itu Next Carlos itu Next Carlos viral Teteh asoi mantap mantap kasih Aak teteh udah ngomong-ngomong dulu? iya gak ada itu nya dulu masih tau kayak mau ada Next Carlos tapi langsung datang aja kaget biar surprise Teteh kaget tapi iya lah tiba-tiba ada kamera kiriin mau ngapain hahaha kalau udah siap-siap pasti lebih banyak menu nya iya lah disiapin itu menu nya yang ada disitu ayam bakar ayam geprek wih diiii ini makan dadal kan bener-bener gak tau kan gak ada lu kan kasih tau makan enak kalau di kasih tau jangan mar gitu aja kacau gak tau Teteh kaget tuh viral ya Teteh di stories WA WhatsApp nya banyak yang komen iya banyak yang komen next Carlos next Carlos next Carlos next Carlos sudah selesai tadi shooting bareng next Carlos beliau suka dengan makanan Teteh warung tenggang rasa nanti viral di ininya next Carlos di Youtubenya next Carlos promo promo ini gak tau nanti kalau mencetan aku kabarin lewati sudah menonton video ini asoy